Terima kasih Di segmen yang kedua ini Teman-teman nanti kita akan membahas tentang Kafir teman-teman Namun buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir Bisa saksikan nanti di channel Youtube Salam TV Nah sebelum saya bacakan pertanyaan yang kedua Saya ingin mengajak kembali nih Untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halosat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Anda semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa kriteria seorang muslim Yang sudah pantas disebut sebagai seorang kafir? Mohon pencerannya Ustadz Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawala'ama ba'nuh Kau muslim ini yang rahmati Allah SWT Islam adalah agama yang tidak memaksakan orang untuk memeluknya Maka Allah SWT berfirman Tidak ada paksaan di dalam beragama Dan ketika seseorang telah mengucapkan syahadat Maka di saat itu dia menjadi seorang muslim Dan haram darahnya untuk ditumpahkan Sebagian ulama mengatakan Solat, jika seseorang meninggalkannya secara terus menerus Maka ini juga menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran Islam Begitu juga dengan orang yang menolak zakat Tapi sebagian ulama mengatakan Selama dia melaksanakan sholat Dan mungkin sesekali meninggalkan sholat Maka kita tidak boleh langsung menghukuminya Sebagai seorang yang kafir Dan penentuan hukum tersebut Atau maksud kami menghukumi sifulan kafir atau tidak Itu ada pada hak Amirul Muminin Atau hak ulama Ketika seorang ulama mengatakan Sifulan telah keluar dari Islam Maka kita mengatakan sifulan keluar dari Islam Karena disana ada perkara-perkara Yang tidak semua orang bisa memahami keadaan Yang sebenarnya apakah perbuatan dia itu Mengeluarkan dia dari Islam atau tidak Di antara pembatal-pembatal keislaman Yang disebutkan oleh para ulama Seperti misalnya berbuat syirik Berbuat sihir Kemudian meninggalkan sholat dan lain sebagainya Terkadang kita tidak bisa menghukumi sifulan langsung kafir Karena perbuatannya itu mungkin karena syubhat dan lain sebagainya Maka di saat itu Ya kita mengatakan Perbuatan ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam Misalnya seseorang yang Apa namanya Melakukan sihir Atau seseorang yang percaya kepada dukun dan lain sebagainya Bisa membuat dia keluar dari Islam Kita katakan perbuatan ini Menyebabkan seseorang keluar dari Islam Tapi kepada syifulan Tadi Tidak serta-merta Karena mungkin disana dia dalam keadaan jahil Dan lain sebagainya Jadi Wallahu ta'ala alam Kauh muslim yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah kita Tidak terlalu mudah Menyebutkan Hey syifulan kafir Syifulan kafir Tapi hendaklah kita mengingatkan Perbuatanmu ini Bisa menyebabkan engkau Terjerumus kepada Kekufuran Selama dia mendengarkannya Dan hilang syubhat darinya Maka kita terlepas Dan jika seorang ulama Yang muqtabar Ya Mengatakan Syifulan telah keluar dari Islam Maka kita mengatakan Syifulan keluar dari Islam Karena tentunya para ulama Tidak sembarangan Menentukan fonis kafir Kepada orang lain Hada wallahu ta'ala alam Iya syakran Jazakallah khairan Ustaz Taufik Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini bahaya ya Karena Bisa aja Kita tuh gak sadar Ternyata Walaupun kita mungkin Belum kafir Secara real gitu ya Maksudnya Belum Belum sah Tapi Kalau perilaku kita Atau sikap kita Bahkan menyerupai Menjadi Menyerupai orang kafir Ya bisa jadi Kita nih udah kafir Teman-teman Karena tadi sampaikan bahwasannya Orang yang Tidak melaksanakan Sholat Tidak melaksanakan Zakat Puasa dan sebagainya Maka tidak ada bedanya Dia dengan orang kafir Teman-teman Maka dari itu Catatannya tadi adalah Bahwasannya Selagi Atau selama Masih melaksanakan sholat Walaupun bolong-bolong Walaupun ini tidak Dianjurkan ya teman-teman ya Maka dia belum disebut kafir Dan Penyebutan Kafir ini juga Gak bisa kita sembarangan Teman-teman Misalnya ada teman kita Yang gak pernah soalnya kita bilang Oh kafir kok Gak bisa kayak gitu Kita juga harus Mengikuti Atau kita tanyakan dulu Kepada para ulama kita Apakah orang ini Memang sudah kafir Atau belum Atau bahkan Orang tersebut Memang menyatakan Dirinya sudah keluar dari Islam Jadi ini bukan Kita main hakim sendiri ya Maksudnya kita bilang Oh kau kafir Kau kafir gitu Bukan Tapi Bagaimana dari ulama kita Menyampaikan Atau bahkan dari orang tersebut Yang menyatakan bahwa Dia sudah keluar dari Islam Karena gini teman-teman Kita mungkin bisa Menyampaikan bahwasannya Perilakunya itu Menyerupai orang kafir Bukan berarti dia kafir Karena Seperti ya mungkin Praktek-praktek syirik Yang memang kita sudah jelas Itu menduakan Allah Itu juga Bisa Praktek syirikan itu juga Menyerupai orang kafir Teman-teman Padahal dia Islam Mungkin dia tidak tahu Atau mungkin dia Terkena syubahat Dan lain sebagainya Maka itu harus kita Sampaikan bahwasannya Itu adalah perilaku Orang kafir Seperti itu teman-teman Allah alam Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustaz Ustaz Apakah ada doa khusus Setelah menghatamkan Al-Quran Mohon pencerahnya Ustaz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.